Ijin melaporkan Jaya 65 di Tambora. Situasi masih merah. Oh ini dua lantai semua? Yang atas semi-permanen biasanya. Oh yang sebelah sini? Oh yang kosong. Dari situ awal, titik apinya. Situ kan ya? Iya. Deket rel ya? Pas lagi kebakar ya mungkin nggak separang ini. Cuman pas hujan, pas udah... Jadi udah padam baru hujan, gede. Bang, bisa ceritain nggak sih awal kronologi gimana? Waktu pas abang kan tetangganya nih. Dalam kronologi, saya juga semi nggak ini ya. Maksudnya nggak terlalu ini. Jadi awalnya itu dari titik situ. Nah dia masak. Ada yang masak. Nenek-nenek. Oh nene-nenek. Posisinya masak api itu udah keluar. Tapi tunggu gas itu masih di bawah. Jadi nyangkut. Nah pas nyangkut ya kan. Udah tuh akhirnya api itu merambat kita bunggas. Ya kan? Karena posisi rumah itu dia dikunci. Warga yang mau nolongin susah. Akhirnya didobrak. Nah dia juga kena 50 persennya. Si nenek itu kena kebakar. Selain warga selain yang masak itu ada warga lain yang lukang dia doang ya? Karena posisi pintunya dikunci di saat kejadian itu. Tapi ini keluar dari waktu itu. Dia keluar dari waktu belakang. Ada samping, dia pintu samping kan ini kan nemus tuh. Didobrak ya itu? Iya. Di situ. Abang rumahnya ikut kebakar bang? Ini ya. Oh ini rumah abang. Rumah abang yang di atas itu yang di bawah bang? Dua-duanya. Dua-duanya atas bawah. Bang ini sekarang sementara tinggal di mana bang? Di situ di Musola. Di rumah Kakaipar. Di sini kan ada itu. Kakaipar kan gak kena. Antara dua itu aja. Kalau gak di Musola ya rumah Kakaipar. Ada berapa keluarga sih bang di rumah abang sendiri? Dua. Dua. Ada anak-anak? Anak saya tiga. Jadi tiga ya? Ada sama anak-anak satu ya? Di rumah Kakaipar satu. Semalam gak sempat ada berusaha selamatkan ini gak sih bang? Saya gak berpikiran untuk menyelamatin. Cuman saya berpikiran untuk mematikan api. Bagaimana caranya biar jangan merembet. Rembet. Karena posisinya api itu lebih cepat dari kita. Karena kan posisinya juga gerakan ini kan gak? Iya, iya. Nah jadinya udah gak ada yang kebawah. Oh, betul. Yang nempel aja. Bang tadi malam kan hujan. Itu gimana di pengungsian bang? Berarti hujan. Iya, kita jalanin aja. Karena pengungsiannya gak selalu, apa maksudnya gak numpuk di sana ya. Jadi ada yang numpuk di kos sana. Ada yang numpuk di sini. Mencar-mencar. Oh, ojir. Bang, ini apa sih yang dibutuhin lagi bang? Sebagian udah datang bantuan. Yang dibutuhin apa? Kebutuhan dari kita itu untuk bantu pemerintah itu ngebangun. Oh, bangun lagi material ya. Kalau makanan gak ada banyak. Kalau makanan, kita gimana. Kita butuh tempat tinggal. Oh, butuh tempat tinggal dulu ya bang ya. Biar bisa kembali aktif seperti biasa. Oke, oke. Siap kalau gitu. Abang namanya siap bang? Saya Arif. Bang Arif, oke. Usia berapa bang? Usia. Oke, terima kasih ya bang. Tempat tinggal dulu ya. diversiona şirucu yang'dah ada. Saya hinggaừ, Tepat tinggal selama ini. Lakini Aqua yang akan terPodunnya. Jadi kita palkah untuk pemutintang. Anda telah paling tidak blij. Ini telah lain berikanף. opened video caplan ac RO Kadeya mem cities. di sini oh ini titik api apa ini titik api awalnya dimana titiknya dari apa sih Pak awalnya kompor gas itu ledak yang lagi masak siapa Pak emang Bu ini Bu Iwi Oh lagi masak Pak bener-masak itu bocor kalau apa nggak salah ya itu suara ledakan yang sempat kedenger Pak ya sempat ngerba Pak suara ledakan orang-orang tuh udah udah diangkat Oh udah diangkat gular opi udah ngegolar sablon Oh sablon jadi dia sakit bedanya di sini Oh jadi karena sablon cepet nyampernya ya Oh jadi karena sablon jadi cepet nyampernya ya apinya ij 우리가 pas mau bantuin juga pria matanya udah putih semua terus tapi karena angin langsung nyamper ke yang lain ke Gardu pas arahnya ke Gardu ke Gardu kereta ini ya kalau di kesana, mungkin dia semua dari 14, 12, 13 berarti itu gas 3 kilo atau gimana Pak? gas melon atau gimana? gas melon ya berarti ya ini di belakang ini selain selain Bu Iwi siapa lagi Pak? yang kena luka bakar? istrinya Pak Gagu tetangganya Bu Iwi berarti? roh, roh namanya roh tetangganya Bu Iwi ya Pak? ini masih family juga oh kena luka bakar juga ya? seberapa parah sih luka bakarnya? ya mungkin sampai ke tangan ya ke luka, ke luka sebelahnya gitu ya sekarang dimana Pak? di Semeru Aras Bapak namanya siapa Pak? Ali Pak Ali saya pulang juga pas ada kereta dari Tangerang gak lama bunyi berduk oh pas Bapak lagi pulang Tangerang bunyi berduk gitu? dari sini ya dari dari meter tiga tengah terkembang dan kemudian sudah berduk buk itu gak lama asep asep lama dia lihat itu udah gelak-gelak oh gitu gak lama saya dari rumah terulu Aisyah lah jatuhnya Bapak rumahnya itu tebakar juga gak? Alhamdulillah di belakang sini ya? Pak siapannya Pak Ali ya? iya rumahnya di belakang sini oke Pak Ali usia berapa Pak? usia berapa? usia 45-46 45-46 makasih ya Pak Ali jangan lupa subscribe ya